Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel MS Tony belajar mancing Apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat warna hafiat dan yang sedang berjuang mencari nafkah di hari ini Semoga selalu diberkahkan barangkan setelah dilimpahkan rezekinya amin Oke teman-teman hari ini saya tidak mancing dan juga tidak rombak joran Ini saya bingung nih bikin konten awan nih teman-teman Dan kebetulan ini teman-teman saya punya ember bekas nih Ini rencana akan saya buat sesuatu yang bisa bermanfaat Oke teman-teman pasti penasaran saya akan membuat apa tonton terus videonya ya Oke ini dia sudah saya bersihkan teman-teman yang mending ya warnanya tidak seperti yang semula ya Kebetulan saya di depan rumah ada kolam kecil ya dengan ukuran 2 meter lebar 1 meter nggak terlalu dalam sih teman-teman Ini rencana saya akan buat filter kolam dengan menggunakan ember bekas Oke untuk bahan-bahannya kita simak yang ini dan inilah teman-teman bahan-bahannya ya Yang pertama ada ember bekas cat nih teman-teman dengan ukuran 20 kg Dan setelah itu ini dulu ya teman-teman Spon ya ini spon biasa buat filter aquarium ya Ini saya gunakan 2 Dan setelah itu ada ini teman-teman ini jaring bekas ya Ini biasa digunakan buat keramba ikan ya Setelah itu ada batu Ini ada pecahan-pecahan batu batak Ada juga sprit nih Ini saya campur jadi satu nih Ada juga batu kapur juga nih Seperti ini Oke Setelah itu kita lari kesini Ini ada ukuran setengah in Satu buah ya Kemudian setokran sama ukuran setengah in juga Satu buah Dan ini Ada R ukuran setengah in juga Tiga buah Dan ini Ralon bekas Dan oh iya teman-teman Ini tutup Apa namanya Tutup embernya Saya potong Seperti ini Saya buat lingkaran Kemudian Saya Lubangin seperti ini Dan setelah itu ini ada lubang besar Gunanya untuk memasukkan ini Ralon kesini teman-teman Ya Oke Oke kita langsung ke pelakitan aja teman-teman Oke Dilanjut Dan Teman-teman kebetulan ini sudah saya Pasang tralon Dan juga sudah saya Beri lemnya Ini saya menggunakan lem silan ya Supaya dia anti air ya Dan juga ini Saya ikat seperti ini Supaya dia lebih Kokoh depannya Untuk melubanginya Gampang teman-teman Bisa menggunakan bor Ataupun besi Besi dipanaskan Kemudian kita Tusukkan disini Bisa Banyak cara untuk melubangin ini Soalnya mudah Plastik dari ban plastik ya Dan ini Sama ini untuk Pembuangan ya Kemudian kita pasang stop kran disini ya Dan kita langsung aja teman-teman Kemudian kita ke proses Bagaimana cara pemasangannya Ini lanjut terus Kita beri batu dulu ya Ini Untuk penyekat teman-teman Ini sudah dibersihkan Kemudian Batu batu juga Kita taruh disini aja Ini gunanya buat penyekat teman-teman ya Kemudian kita pasang tehnya teman-teman Seperti ini Kita potong pralon Dengan ukuran 4 cm Kemudian kita bentuk seperti ini Terserah teman-teman Mau dilem bisa Atau tidak dilem pun Tidak masalah ya Kita bentuk seperti ini Seperti ini Langsung kita masukkan Setelah itu kita pasang ini teman-teman Bekas jaringnya ya Seperti ini Seperti ini Dan kita masukkan batunya ya Usahakan dirapi teman-teman Dan rapat ya Langkah selanjutnya Kita masukkan Spotnya ya teman-teman Dan ini Usahakan Benar-benar rapat ya teman-teman Agar Si kotoran Tidak Bisa masuk lewat celah-celah ini teman-teman Ini saya Persingkat aja Untuk videonya ya Kita tengah dan kita tambah lagi untuk jaring kerambaknya teman-teman usahakan rapi dan rapat langkah terakhir kita masukkan lagi sisa batunya ya ini gunanya untuk pemberat supaya bahan-bahan yang tadi kita susun tidak naik Hai hasil sementara nya seperti ini teman-teman sebelum kita pasang ke kolam kita potong dulu peralon yang ini ya kita sesuaikan dengan panjang dan tingginya peralon yang ada di kolam Oke teman-teman kita lanjut terus ya dan inilah teman-teman hasilnya setelah kita pasang pipa pralonya kita lanjut nyalakan mesinnya ya dan kita tunggu hasilnya nih teman-teman ini sudah terdengar suara kemercikannya nih teman-teman dan tuh sudah mulai terlihat kemudian inilah hasilnya teman-teman nah bagaimana menurut teman-teman apakah ini videonya bermanfaat kalau bermanfaat ditunggu komennya teman-teman dan untuk sistem kerjanya seperti ini teman-teman mesin yang dibawa ini akan memompah air naik ke atas dan mengalir melalui pralon yang kita pasang nah seperti ini dia akan masuk ke dasar ember ya dan setelah dasar ember penuh otomatis air akan naik melalui celah lubang ya dan sedangkan kotorannya akan tersangkut di beberapa filter yang kita pasang tadi dan yang ini ayam naik ini adalah sisa air yang sudah bersih sedikit cerita teman-teman berhubung saya tinggal di perumahan jadi luas tanahnya pun tidak seberapa ya jadi kita manfaatkan sisa tanahnya dengan cara seperti ini atau bisa kita tanamin dengan sayuran atau sejenisnya ya teman-teman intinya yang bisa bermanfaat Oke teman-teman itulah video dari saya dan semoga bermanfaat ya dan saya akhiri dulu lebih tapi kolidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati